Intro Wilujeng Pepanggian Malih Sedere-sedere Lan Porokatang Engkang Samika Trisnan Pada pertemuan kali ini kami akan sedikit menuturkan kisah dari Raten Kacoran Atau yang lebih dikenal sebagai Panembahan Romo Bapak Tanah Jawa menyebutnya sebagai Raten Kacoran Ambalik Karena perannya dalam pemberontakan Truno Joyo Koronelis Spielman seorang laksamana Belanda pun turut serta menjulukinya Sebagai nabi kaum iblis karena perlawanannya yang gigih Penggalan Syairu Wilhelm Jakov Hovcik dalam In Hartevan Java Yang terbit pada tahun 1881 memberi gambaran tentang sosok dengan pengaruh yang kuat Ia dianggap memiliki otoritas besar di Jawa Akan tetapi lebih dari 200 tahun setelahnya Sosok ini seperti dalam imaji Hovcik dipandang buruk dan rakus oleh Belanda Hikayat Tanah Hindia karya G.J.F. Wittman menyebutnya sebagai kepala pimpinan orang yang durhaka Tetapi orang Jawa umumnya tengah dan selatan tetap menghormatinya Selat centini yang ditulis pada tahun 1823 mengunci ingatan tentang sosok ini Sebagai ulama yang harismatik dan penuh kasih saat Mas Jepolang dalam laku pengembaraannya datang bertamu kepadanya Catatan orang Belanda yang buruk mungkin dimulai sejak keterlambatan mereka menyadari betapa pentingnya tokoh ini Duta VOC untuk Mataram, Ritzkloff van Gunn tidak pernah menyebut nama tokoh ini Dalam Javanese Res yang ditulis oleh Ritzkloff van Gunn bersama dengan Vincent Kaimak dan Nicholas de Vries Van Gunn lebih banyak menyebut nama pangeran burbaya Padahal dalam sebuah biakam yang dikeluarkan Sultan Agung pada tahun 1641 Namanya disebut sebagai salah satu sosok penting di Istana Mataram 21 tahun setelah van Gunn menuliskan catatan perjalanannya Pada tahun 1656 ke Istana Mataram Terjadilah kisah tragis pada akhir bulan Juni tahun 1677 Sewaktu Laksamana Spilman melayari Laut Jawa Dan menggempur Surabaya sejak bulan April tahun 1677 Dalam rangka menaklukkan para pembangkang Madura Sekonyong-konyong terdengar berita mengejutkan Peleret ibu kota Mataram di pendalaman Jawa yang megah itu telah jatuh Spilman yang mampu mengusir orang-orang Madura di bawah Truno Joyo ke Gediri Tidak yakin kalau pasukan Madura kala itu mampu menaklukkan pusat kuasa Mataram Lalu sayup-sayup mulai terdengar nama yang ikut terlibat dalam penyerbuan di Peleret Yang nama itu mungkin asing bagi telinga kompeni kala itu Yaitu Raden Kajoran Dia berupaya menggerakkan seluruh anggota klannya Untuk menentang Amangkurat Agung Usahanya hampir sepenuhnya berhasil Dari sini kompeni mulai menyadari peran tokoh di pedalaman itu Dan Spilman segera menjulukinya sebagai nabi kaum iblis Orang Jawa umumnya tengah dan selatan Kemudian lebih mengingatnya sebagai panembahan Romo Namanya selalu melekat dengan Truno Joyo Sebagai mertua sekaligus dianggap menghubungnya dengan Adi Pati Anom Yang kala itu ingin merebut kuasa Mataram Tetapi secungguhnya Ia mempunyai takdinya sendiri Untuk mengguncang Tanah Jawa Serta mengubah segalanya atas Mataram Semuanya berpangkal dari terah keluarganya yang masyur Yaitu Kajoran Satu catatan yang dibuat oleh keturunan Kajoran sendiri Menyatakan bahwa terah Kajoran Berasal dari panembahan Patoro Katong Penguasa Ponorogo Dan jika ditarik ke atas lagi Masih juga keturunan Brawijaya kelima Pendiri Kajoran adalah Pangeran Molan Amas Yang kemudian dikenang sebagai panembahan Agung Engkajoran Keluarga Kajoran menjalin relasi dengan penguasa Pajang dan Mataram Pernikahan politik menjadi bagian penting dari relasi itu Putra Pangeran Benowo Pajang Yaitu Pangeran Sintuseno Menikah dengan putri panembahan Agung Engkajoran Dalam tos Pajang Putra Prabu Wijoyo Atau Pangeran Benowo itu bernama Pangeran Mas Dan putranya Panembahan Raden Menikah dengan Raden Ayu Pangeran Raden Dia putri Pangeran Raden Engkajoran Dengan Raden Ayu Wong Socipto Putri panembahan Senopati Dalam sifilah Kajoran Raden Ayu Pangeran Raden Merupakan kakak perempuan pertama panembahan Romo Dengan demikian Panembahan Romo merupakan cucu panembahan Senopati Ia satu generasi dengan Sultan Agung Mungkin karena itu Panembahan Romo dianggap penting di keraton Mataram Di masa penguasa ketiga Mataram itu Sementara itu Paman Panembahan Romo Yaitu Pangeran Adipati Coyorogo Merupakan putra panembahan Senopati Dari putri kedua panembahan Agung Kajoran Adipati Coyorogo menjadi penguasa Ponorogo Serta menjadi seorang dari terah Kajoran pertama Yang memberontak terhadap Mataram Di masa panembahan Hanyokrowati Kemudian Ia harus dibuang di pulau Nungsa Barangbang Pernikahan politik Masih diteruskan oleh sesuhunan Amanggurat Agung dan keturunannya Sesuhunan Dinyatakan mengambil seorang putri Dari Kajoran sebagai selirnya Putra sesuhunan yaitu Pangeran Puker Yang kelak menjadi Sunan Pagupuono I Juga menikahi putri dari Kajoran Yaitu Keponakan Panembahan Romo Tus Pajang menyebut Salah satu menantu sesuhunan Yaitu Pangeran Adipati Wiro Menggolo Juga berasal dari Kajoran Ia putra Pangeran Arya Wiro Menggolo Seorang Pangeran berdarah Kajoran Pajang Nampaknya Wiro Menggolo yang terakhir inilah Yang secara tragis dihukum mati oleh sesuhunan Karena dianggap memberontak pada tahun 1670 Ikatan Kajoran Mataram makin menguat Karena saudara sesuhunan Yaitu Adipati Purboyo III Juga menikah dengan putri Panembahan Raden Hubungan dengan wangsa Purboyo ini Juga membuat Panembahan Romo semakin diperhitungkan Kesemuanya Terutama keturunan Kajoran Tembayat dan Kiring Akan memainkan perannya masing-masing Dalam pergolakan politik di Mataram Dan semuanya nampaknya berpangkal Pada apa yang telah dilakukan oleh Panembahan Romo Kekalahan pasukan Mataram di Kekodok Sidayu Pada tahun 1676 Menjadi pembuka atas kehancuran Mataram Selepas itu Setidaknya terjadi dua kali serbuan Yang dilancarkan oleh para penentang amangkurat ke keraton pleret Serangan pertama gagal Dan hanya berhenti di gerban pingit dan taji Serangan kedua yang lebih dahsyat Mampu meruntukkan ibu kota Mataram Serangan-serangan ini Menandakan alianya yang kuat Yang dibangun oleh Truno Joyo dan Panembahan Romo Dalam dua kali serangan itu Truno Joyo tidak seturut serta memimpin Ia sibuk memperkuat posisinya Yang tidak pernah stabil di Surabaya dan Gediri Akibat tekanan Spilman Dan ketegangan dengan sekutu Mekasar Di bawah Karaeng Kaleksong De Graf menyebut Serangan pertama berjorak Madura Dan serangan kedua bersifat Jawa Pada serangan pertama Kepemimpinan dipegang hampir sepenuhnya Oleh orang-orang Madura Serangan ini awalnya lebih banyak dibusatkan Melalui jurusan pesisir Yang dilakukan oleh pasukan Madura Dengan orang-orang Makasar Dalam kegentingan serangan pertama itu Panembahan Romo tidak hadir dalam pertemuan Namun justru bersama dengan orang-orang Kajoran Bergabung di menit-menit terakhir serangan Melihat serangan itu Kemarahan sesuunan pun meledak Dan kalangan istana segera mengutuk Panembahan Romo Serta menyebutnya Ambalik Atau sang pengkhianat Yang menyeberang Atau berbalik kepada pihak musuh Kajoran segera dihancurkan oleh pasukan Mataram Di bawah pimpinan Adi Pati Anom Dan beberapa pembesar Mataram Meski begitu Panembahan Romo pesama keluarganya Berhasil merarikan diri ke timur Di bawah perlindungan pasukan Madura Serangan kedua Nampaknya dirancang sangat matang Dimana Panembahan Romo memiliki peran besar di dalamnya Ia membangkitkan semangat perlawanan orang-orang Madion dan Ponorogo Pasukan yang digerakkan dari Prangwetan Terbagi dalam dua arus Utara atau pesisiran Dan selatan atau pedalaman Dalam dua pasukan penyerang itu Keluarga Kajoran Terutama anak dan keponakan Panembahan Romo Turut memimpin Saat pleret jatuh Pada bulan Juni tahun 1677 Ada sekitar 20-25.000 pasukan Jawa Dan hanya 6-700 pasukan Madura Yang berada di Mataram Dengan demikian Orang-orang Jawa di bawah Terah Kajoran Lebih banyak menguasai Mataram Orang-orang Madura Justru bergegas kembali ke timur Dengan membawa barang rampasan yang banyak Keruntuhan Mataram di fase ini Menyisakan beban bagi Adipati Anom Kekalahan di Gekodok Lolosnya Panembahan Romo Dan kegagalan Adipati Anom Mempertahankan pleret Membuat kalangan istana Terutama saudara-saudaranya mencurigainya Telah membuat persekongkola jahat Dengan Truno Joyo Melalui Panembahan Romo Kecurigaan ini Terus diawetkan dalam babat Tanah Jawi Yang dibuat oleh keturunan Pangeran Buker Kejatuhan Mataram di pleret Merupakan rencana tersembunyi Adipati Anom Sekalipun kekejaman Amangkurat Agung lah Yang menjadi pembukahannya Selepas seruntuhnya pleret Mataram seolah menjadi Terra Ingognito Terutama bagi Belanda Mataram seolah menjadi wilayah tersembunyi Tidak bertuan Dan seakan tidak dikenali Dimana terdapat beberapa kelompok Yang mencoba menggenggamnya Pesisir utara menjadi lebih sibuk Dan kesanalah Amangkurat II yang mencoba menguatkan posisinya sebagai sesuhunan Aliansi yang dibangun oleh Amangkurat II bersama Belanda makin kuat Sementara aliansi-aliansi yang dibangun oleh Panembahan Romo justru retak dan patah Keberhasilan meruntungan Mataram menyisakan masalah besar Siapa yang akan berkuasa atas Mataram? Pembagian wilayah antara Panembahan Romo dengan Truno Joyo Menunjukkan retak pertama atas aliansi yang dibangun oleh para penentang sesuhunan itu Panembahan Romo tidak lagi bersama Truno Joyo Kelemahan berikutnya Panembahan Romo tidak berhasil Untuk mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh teraka Joran Paman Panembahan Romo yaitu Kiai Buto Iju Justru menjadi pemimpin pasukan Mataram Yang menghancurkan orang-orang kacuran di Gerbang Taji Pada fase pertama serangan yang gagal Sementara pasca serangan kedua Utusan-utusan Panembahan Romo justru dihukum mati Saat menyampaikan surat permintaan dukungan Kepada Adi Pati Martopuro di Jepara Kegagalan menarik simpati dan dukungan Martopuro Yang disebut saudara satu ayah dan satu ibu oleh Panembahan Romo Menandakan kegagalan orang-orang kacuran dalam menaklukan pesisir Panembahan Romo berikut menerusnya dari trak kacuran Juga tidak mampu membangun aliansi-aliansi yang solid Serta nampaknya tidak mampu mengangkat siapa yang akan memegang tahta Mataram Dalam berita-berita kompeni yang terlambat Panembahan Romo sesungguhnya Menginginkan adiknya yaitu Raden Cahunan sebagai penguasa Jawa Tengah Dalam silsilah kacuran ia dinamai Panembahan Anom Atau Aryopanular Keinginan ini tidak menjadi kenyataan juga Aliansi Panembahan Romo dengan seorang petualang Makassar Juga hanya bertahan sebulan Sebelum akhirnya Panembahan Romo terbunuh oleh kaum mercenilis Bugis Di bawah Kapten Jan Albert Schrott pada tanggal 14 September tahun 1679 Dalam waktu singkat Aliansi yang dibangun kacuran dengan pangeran Buger Yang kemudian mengangkat dirinya sendiri Menjadi sesungguhan Eng Aloko di Pleret juga gagal Selepas kematian Panembahan Romo Kartonati dan Karton Goro Yaitu keponakan dan anak dari Panembahan Romo Yang memimpin pasukan kacuran Harus mendapat kenyataan pahit Bahwa pangeran Buger menyerah Dan kembali kepada Amangkurat II Pada tanggal 17 November tahun 1681 Dukungan-dukungan dari pusat spiritual tembayat Juga telah dilumpuhkan oleh pasukan sesuunan Dan kompeni sejak bulan Oktober tahun 1980 Sementara keluarga Kiai Wonokusumo Sebagai terah Kiageng Giring Yang sejak awal mendukung gerakan Panembahan Romo Justru menginginkan seorang dari terahnya sebagai penguasa Yang bernama Mas Sutodito Keinginan ini juga tidak terwujud Pasukan Wonokusumo dihancurkan Dan Mas Sutodito terbunuh di Alun-Alun Kartasura Saat menyerbu keraton baru Amangkurat II itu Pada tanggal 18 Februari tahun 1682 Di saat terakhir pertahanan Wonokusumo Teruntuhkan di Pekunungan Selatan oleh pasukan sesuunan Pada bulan November tahun 1683 Beberapa orang pemberontak tertangkap Salah satunya adalah Panembahan Anum Adik dari Panembahan Romo Yang dulu pernah disiapkan menjadi penguasa Selama lebih dari enam tahun bergolakan yang telah terjadi Pada mulanya mungkin Panembahan Romo Tidak menyadari bahwa sekalipun mampu menghancurkan Mataram Usahanya akan nampak sia-sia Meski begitu Panembahan Romo telah menempatkan Trakajoran Sebagai pelopor Dan menjadi kontra elit yang paling berpengaruh Dan mampu mengubah narasi sejarah Mataram Gambaran ringkas Bapak Cirebon Secara simbolik menyebut Panembahan Romo Sebagai seorang muslim saleh Yang bertapa menantang matahari Demikian sekulit kisah tentang Sepak terjang perlawanan Panembahan Romo Semoga sedikit ulasan dari kisah ini Dapat menambah wawasan kita Akan warna-warni cerita Nusantara Apabila terdapat kesalahan pengucapan Maupun perbedaan versi cerita Dapat memberitahu kami melalui kolom komentar Silahkan subscribe, like, dan share video ini Jika dirasa bermanfaat Akhir kata Tetap jaga kesehatan sederek-sederek sedoyon Semoga keberkahan dan kesehatan Senantiasa tercurahkan bagi kita semua Terima kasih telah menyaksikan video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!